Halo Sobat Kristal, pergi ke kampus belajar hukum pidana? Caka! Selamat pagi semuanya. Gimana-gimana kabarnya pada baik-baik aja? Baik dong. Oke, kita dari kelompok kritis dan bermoral, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi, ingin membahas mengenai tentang Dicenting Opinion. Yuk, simak aja langsung pembahasannya. Mungkin pertama-tama, Birena, kita bahas pengertiannya dulu kali ya. Setuju, Jay. Jadi pertama kita harus tahu dulu nih apa itu Dicenting Opinion sebelum bahas ke pembahasan lainnya. Jadi pertama menurut Profesor Dr. Bagirmanan yang merupakan mantan ketua Mahkamah Agung RI periode 2001-2008, Dicenting Opinion dapat diertikan sebagai suatu peranata yang membenarkan adanya perbedaan pendapat hakim yang bersifat minoritas atas keputusan pengadilan. Sementara itu menurut Pontang Moira, Dicenting Opinion merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Terakhir nih kalau kita ngambil pengertian dari Black Law Dictionary, Dicenting Opinion is an opinion by one or more judges who disagree with the decision reached by the majority, often shortened to dissent, and termed as minority opinion. Oke, udah mulai kegambar dikit nih terkait Dicenting Opinion. Tapi setahu gue, Dicenting Opinion ini juga ada kekurangan dan kelebihannya dan ada pengaturan sendiri. Boleh lebih dielaborasikan lebih lanjut gak sih? Oke, Jay. Ngomongin soal Dicenting Opinion, terkait pengaturan itu sendiri, diatur atau dapat kita lihat dalam Pasal 45 Ayat 7 dan Ayat 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan, jika setelah diusahakan suatu putusan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya tidak mendapatkan suatu mufakat buat, maka putusan tersebut akan diambil dengan metode suara terbanyak. Nah, pendapat badanis hakim yang sedikit tapi tidak diambil akan dimuat dalam suatu putusan. Nah, kalau ngomongin tentang kelebihan dari Dicenting Opinion disini, dalam praktiknya itu dapat membawa keuntungan maupun kelebihan. Jadi, gak kelebihan aja. Jadi, keuntungan tersebut bisa memberikan pencerminan suatu demokrasi dalam peradilan. Dan yang kedua, salah satu cara untuk meningkatkan pengawasan hakim dan yang terakhir itu bisa memperkaya bahan kajian hukum baik menyangkut teori, filsafat, muatan, doktrin, maupun kaidah-kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim. Nah, dari kelebihan-kelebihan itu ada juga nih kekurang-kekurangannya. Dengan adanya Dicenting Opinion ini, biasanya itu menimbulkan konsekuensi di mana suatu keputusan hakim yang tadi kan metodenya poting ya. Jadi, yang suara minoritasnya bisa jadi, itu suatu keputusan yang ternyata benar dan adil. Jadi, kekurangannya itu sih kalau Dicenting Opinion. Oke, oke. Tadi kita udah bahas teorinya ya. Sebenarnya, dalam praktiknya udah dipraktekan belum sih di Indonesia itu? Nah, jadi selain yang udah disebutkan tadi, Audrey. Dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Nah, lebih ricinya, dalam Pasal 19 Ayat 4 dan Ayat 5 UU Kekuasaan Kehakiman telah diatur bahwa di dalam sidang pengusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang dipiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan. Selain dalam maulipoting, majolis hakim juga dapat menggunakan pendapat hakim yang paling menguntungkan untuk terdakwa yang akan dipakai dalam putusan. Nah, sementara itu, untuk hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan diharuskan untuk menerima pendapat mayoritas majolis hakim lainnya. Dalam buku khusus yang digelawa oleh Ketua Pengadilan Negeri. Nah, salah satu contoh disenting opinion di Indonesia itu ada dalam kasus Lomboli yang dilakukan oleh seorang hakim agung bernama Bapak Artijo Alkostar yang yang kasus ini tuh ada di bulan Juni tahun 2001. Nah, putusan majolis kasasi telah membebaskan Joko Chandra yang merupakan terdakwa tindak korupsi dalam kasus ini. Sebagai anggota majolis, Bapak Artijo mengeluarkan disenting opinion atas kasus tersebut. Artijo memberikan pendapat berbeda dalam sidang peninjauan kembali kasus pembelian CESI Bank Bali yang pada akhirnya membebaskan Joko S. Chandra. Ia tidak setuju jika Joko Chandra dibebaskan. Sedangkan dalam putusan sebelumnya, Joko dikenai hukuman sejarah 2 tahun dengan denda Rp15 juta, subsidiar 30 tahun perumahan. Oke, gimana teman-teman? Udah lebih mengerti kan mengenai disenting opinion itu sendiri? Dan makin penasaran kan? Kalau makin penasaran, tentunya pengen nonton lagi dong. Kalau begitu, selamat bertemu di episode selanjutnya pada podcast kelompok kami, Kelompok Kritis dan Bermoral. Dan selamat jumpa! Terima kasih telah menonton!